Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak mengenal Ahmad Yassin, seorang pendiri Hamas sekaligus pemimpin spiritual organisasi militer Islam, serta aktivis ikhwanul muslimin Palestina. Sosoknya yang dikenal sebagai politikus, mampu membawa Hamas meraih popularitas di masyarakat Palestina, lewat berbagai kontribusinya. Kontribusinya dibuktikan tidak hanya dalam perjuangan melawan penjajah Zionis Israel, tetapi juga dalam hal sosial, seperti pendidikan, rumah sakit, perpustakaan, dan layanan masyarakat lainnya. Ahmad Yassin lahir di Al-Jura, Askelon, pada 1 Januari 1929, memulai kiprah perjuangannya dengan bergabung menjadi pasukan ikhwanul muslimin Palestina, bersama dengan Muhammad Mursi dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ahmad Yassin harus dipenjara Israel pada tahun 1984, karena dituduh telah melakukan aksi penimbunan senjata secara diam-diam. Namun satu tahun kemudian dirinya dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian Yibril. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1987, ketika intifadah 1 meletus, Ahmad Yassin mendirikan Hamas bersama Abdul Aziz Al-Rantisi, yang merupakan otoritas dominan dalam kepemimpinan Hamas, yang terlibat langsung dalam perencanaan strategi serangan teror terhadap Israel. Bahkan sang pejuang Palestina ini memberikan persetujuannya untuk meluncurkan roket Kassam terhadap kota-kota Israel. Aksi pemboman dan operasi bunuh diri. Setiap kesempatan publiknya, Ahmad Yassin selalu menyerukan perjuangan bersenjata melawan penjajah Zionis Israel, sebagai pembalasan atas kematian warga sipil Palestina. Ia pun menentang keras proses perdamaian antara Palestina dengan Israel. Ahmad Yassin menegaskan bahwa Palestina adalah tanah Islam yang diwariskan untuk generasi muslim saat ini, hingga akhir zaman. Maka tidak ada alasan bagi pemimpin Arab menyerah kepada setiap bagian dari wilayah Palestina yang dirampas Israel. Bahkan dalam suatu kesempatan, ia mengatakan Israel harus hilang dari peta dunia. Slogan terkenal Ahmad Yassin yang kemudian dijadikan dobrakan semangat bagi pejuang Palestina ialah, kami telah memilih jalan jihad dan akan berakhir dengan syahid atau kemenangan. Pada tahun 1989, Ahmad Yassin ditangkap kembali oleh Israel dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun setelah 8 tahun mengalami kekerasan dalam penjara, ia dibebaskan dari bagian pertukaran musad Israel yang ditangkap oleh pihak berwenang Jordania.